Intro Sebelum masuk kelas, siswa di SD Negeri 1 Tapan diajarkan untuk membentuk barisan yang rapi Pembiasaan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban saja tetapi juga untuk menenamkan disiplin dan tanggung jawab dalam diri mereka Setibanya di kelas, kegiatan dimulai dengan 2 doa yang dipimpin oleh salah satu siswa atau guru Doa ini menjadi momen refleksi yang penting di mana siswa diajak untuk memohon bimbingan dan keberkahan dalam setiap pelajaran yang akan mereka jalani Nah, dalam pembelajaran ini di kelas terdapat pojok baca di mana diharapkan dengan adanya pojok baca dapat merangsang peserta didik untuk lebih gemar membaca dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengembangkan potensi dan daya pikir mereka Buku-buku yang terdapat pada rak buku pojok baca di kelas diambil dari perpustakaan dan selalu diganti untuk beberapa waktu Agar anak tidak bosan saat kegiatan belajar mengajar guru juga mengajak siswa-siswi untuk belajar di luar kelas atau outing kelas di mana dapat langsung observasi atau mengamati secara langsung fasilitas sekolah sarana-prasarana yang dimiliki adalah ruang kelas ruang guru ruang ya seperti musola tapi memang berada satu deret dengan ruang kelas tapi ada musola kemudian UKS kemudian untuk sanitasi lengkap kamar mandi pokoknya untuk sanitasi lengkap anak-anak maupun guru jadi lengkap kemudian ada perpustakaan itu sebenarnya lengkap dengan buku-buku majalah ensekpedia kemudian alat peraga edukatif masih banyak jadi bisa lengkap digunakan untuk anak-anak semua dan bisa digunakan untuk menambah kegiatan atau yang alat peraga bisa digunakan untuk masing-masing kelas jadi kit IPA dan matematika lengkap oh iya di SD Negeri Satu Tapan perpustakaan menjadi salah satu fasilitas penting yang sangat membantu sesuai dalam proses belajar ruang perpustakaan yang nyaman dan rapi dilengkapi dengan berbagai koleksi buku mulai dari buku pelajaran hingga buku cerita dan referensi dengan suasana yang tenang siswa dapat dengan mudah mencari informasi dan memperluas awasan mereka perpustakaan ini juga menjadi tempat yang ideal bagi siswa untuk membaca dan belajar secara mandiri selain itu perpustakaan di SD Negeri Satu Tapan juga sering mengadakan kegiatan di mana dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berpikir kritis dengan dukungan guru perpustakaan yang selalu membantu siswa merasa termotivasi untuk menjelajahi dunia literasi di SD Negeri Satu Tapan unit kesehatan sekolah atau UKS berperan penting dalam menjaga kesehatan siswa UKS menyediakan berbagai layanan seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan penyuluhan mengenai pola hidup sehat adanya UKS siswa dapat dengan mudah mendapatkan akses kepada layanan kesehatan yang diperlukan selain itu, UKS juga mengedukasi siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kegiatan penyuluhan yang diadakan secara berkala membantu siswa memahami mengadopsi kaya hidup sehat dengan demikian, UKS di SD Negeri Satu Tapan tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan tetapi juga sebagai pusat edukasi kesehatan yang mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan untuk implementasi kurikulum merdeka seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5 itu fokus pada karakter dan kompetensi siswa diselenggarakan tiap tahunnya dengan tema yang berbeda-beda dalam kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal diharapkan dapat membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuiri siswa melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah misalnya pengenalan permainan tradisional seperti jublak-jublak sueng kemudian melatih bahasa Jawa kerjasama serta permainan egerang kemudian kearifan lokal yang lain misalnya kita bertanam bercocok tanam tanaman-tanaman lokal seperti terong, lombok, dan sebagainya kemudian dalam gaya hidup tema gaya hidup berkelanjutan membuat proyek dari barang bekas barang-barang bekas seperti kardus, plastik, dan lain-lain di waktu istirahat anak-anak di SD Negeri Satu Tapan juga memiliki kesempatan untuk bermain-permainan tradisional aktivitas ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga membantu mereka belajar tentang budaya dan tradisi yang ada di sekitar mereka Wah, seru bukan? Terima kasih telah menonton! Dukungan kami sebagai wali kelas di mana kegiatan sekolah sangat beraneka ragam baik itu pendidikan maupun seni budaya kami selaku wali murid sangat mendukung setiap kegiatan baik itu saat latihan maupun kontes atau perlombaan hubungannya sangat baik sangat harmonis dan sinkron sangat sangat sinkron mengingat beberapa kegiatan yang diadakan atau yang diperlaku oleh pemerintah desa itu selalu melibatkan semua lembaga pendidikan yang ada di Desa Tapan, Tentu Masjid Negeri Tapan I termasuk mengikut sertakan kegiatan lomba cerdas semat yang berada di pemerintah desa, lomba bulah voli antara SDMI sekitar Mereka Sumpaharu dan juga mengikuti kegiatan pawai budaya yang diadakan dari pemerintah desa dan sekaligus banyak program dari pemerintah desa untuk sekolah-sekolah yang ada di Desa Tapan Terima kasih telah menonton!